Masyarakat kita justru harus dilihat dengan kondisi ini sudah cerdas memang tidak mau memilih dan mendukung pihak-pihak yang terlibat dengan dugaan korupsi. Nasdem Partai Utama pendukung Anies Baswedan. Belakangan ini kita lihat dan saksikan bagaimana Johnny Geplace telah ditahan kejaksaan. Kemudian Yasin Limpo telah dipanggil juga oleh KPK yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi di kementeriannya, di kementerian pertanian. Apa yang mau kita harap dari orang-orang seperti ini? Jangan salahkan pemerintah apabila elektabilitas Anies Baswedan tidak juga naik setelah 6 bulan lalu, setengah tahun lebih tidak naik-naik. Ya memang ini adalah sebuah fakta dan bukti bahwa Anies Baswedan tidak layak jual. Ketemu lagi dengan saya dalam program Ferdinand Hutahayan Bicara. Kali ini kita mau mendiskusikan tentang Anies Baswedan yang elektabilitasnya tak kunjung naik dan korupsi yang melanda Nasdem. Kader Nasdem yang paling belakangan ditangkap dan ditahan oleh kejaksaan adalah Johnny Geplace. Seorang menteri yang seharusnya menjadi telah dan menjadi contoh bagaimana menjadi pemimpin yang bersih tetapi ternyata malah melakukan tindakan tak terpuji. Terlibat dugaan korupsi di kementerian yang dia pimpin. Kaitannya dengan Anies Baswedan yang saat ini sudah setengah tahun, 6 bulan lebih telah dideklarasikan oleh Nasdem tapi elektabilitasnya tak kunjung naik. Pertanyaannya adalah ada apa? Anies Baswedan dan pendukungnya cenderung menyalahkan pemerintah, penguasa dan bersama para pendukungnya. Seolah-olah ada yang menjegal Anies Baswedan, memaksa dia supaya tidak maju presiden dan menjadikan elektabilitasnya tidak naik-naik. Ini sebuah pernyataan yang sangat konyol, orang tidak laku berharap laku malah menyalahkan orang lain ketika dia tidak layak jual. Bahkan narasi ini cenderung menganggap masyarakat kita masih bodoh padahal masyarakat kita justru harus dilihat dengan kondisi ini. Sudah cerdas memang tidak mau memilih dan mendukung pihak-pihak yang terlibat dengan dugaan korupsi. Nasdem Partai Utama pendukung Anies Baswedan. Belakangan ini kita lihat dan saksikan bagaimana Johnny Geplaca telah ditahan kejaksaan, kemudian Yasin Limpo telah dipanggil juga oleh KPK yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi di kementeriannya, di kementerian pertanian. Apa yang mau kita harap dari orang-orang seperti ini? Bahkan Anies Baswedan pun sampai sekarang kasusnya masih menggantung di KPK. Kita tahu bagaimana Formula E telah ditangani oleh KPK, namun sampai sekarang belum menunjukkan apakah KPK akan menetapkan seorang tersangka dari kasus ini. Kita tahu dulu KPK telah menyatakan bahwa kasus ini dinaikkan ke tingkat penyidikan, tetapi sampai sekarang tersangkanya belum ada. Jadi capres yang didukung berbau-bau dan diduga terlibat dengan kasus-kasus korupsi, partai pendukungnya juga terlibat kasus korupsi, dan koalisi ini, tiga partai ini adalah partai-partai yang pernah populer, tenar karena dugaan korupsi. Demokrat juga melakukan hal yang sama, dulu begitu besar, dugaan korupsi yang didugakan oleh penegak hukum kepada kader-kader partai Demokrat. Demikian juga dengan PKS, bagaimana partai korupsi sapi menggunakan istilah-istilah yang bahkan sangat janggal menggunakan istilah-istilah dari Kitab Suci, ini kan aneh. Jadi tiga partai ini, partai yang terlibat dengan dugaan-dugaan korupsi, mendukung calon presiden yang diduga juga terlibat, atau diduga patut terlibat dalam dugaan korupsi Formula E, ya wajar masyarakat kita tidak mau mendukung. Jadi kalau Anies Baswedan elektabilitasnya tidak naik-naik, jangan salahkan masyarakat, atau jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan pendukung pemerintah seolah-olah menjegal Anies Baswedan. Tidak demikian, tetapi memang masyarakat kita sudah cederas, sudah tahu harus memilih siapa dan tidak memilih siapa. Kita bisa melihat bahwa pemilih dan pendukung Anies Baswedan ini sekarang hanya kelompok tertentu, yang bahkan boleh kita sebut ya terkait dengan kelompok-kelompok ya intoleran, radikal, itu yang ada di sana sekarang. Sementara kelompok-kelompok yang nasionalis, yang pro pemerintahan, yang bersih, ya cenderung memilih calon yang baik, dan meninggalkan calon yang tidak baik. Jadi kalau elektabilitas Anies Baswedan tidak naik-naik, ya saran saya memang sebaiknya Anies Baswedan dan partai-partai pendukungnya mundur saja dari pencapresan ini. Jangan memaksakan diri hanya membuat teriuh di dunia politik kita. Lebih baik mundur, nyatakan sikap kesatria, tidak mampu mengikutinya, dan biarkan pilpres ini berjalan dengan damai dan tentram, tidak diikuti dan didukung oleh partai-partai yang memang syarat dengan dugaan-dugaan korupsi. Sekali lagi saya sampaikan kepada Anies Baswedan dan para pendukungnya. Jangan salahkan pemerintah apabila elektabilitas Anies Baswedan tidak juga naik setelah 6 bulan lalu, setengah tahun lebih tidak naik-naik. Ya memang ini adalah sebuah fakta dan bukti bahwa Anies Baswedan tidak layak jual di tengah masyarakat kita. Masyarakat kita sudah cerdas tidak mendukung Anies Baswedan karena itu tadi banyak dugaan-dugaan korupsi. Anies Baswedan masih diduga terlibat permula E, Nasdem sekarang hancur-hancuran diderak oleh kadernya yang korupsi. Menteri, setingkat Menteri ini sangat berbahaya dan ini tidak patut diteladani dan tidak patut didukung oleh masyarakat. Masyarakat kita harus sudah semakin cerdas untuk menentukan pilihannya. Salam dari saya, Perdinan Utahayan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!